Saudara harga beras di kota Kediri terus merangkak naik hingga Rp16.000 per kilogram untuk kualitas premium A. Akibatnya pedagang tak berani kulak kelantaran takut tak laku. Sejak sebulan terakhir harga beras di kota Kediri terus meningkat, salah satunya di pasar pahing. Saat ini harga beras premium A atau kualitas terbaik telah mencapai Rp16.000 per kilogramnya. Atas kenaikan harga tersebut, kini sejumlah pedagang tak berani kulak dikarenakan takut tak ada pembeli. Mereka memilih menyediakan beras medium atau premium yang harganya masih bisa dijangkau. Sementara untuk kelas medium, harga beras saat ini sudah mencapai Rp13.500 per kilogram. Kondisi itu membuat warga resah dan terpaksa merubah pola belanja konsumtifnya. Kini warga beralih memilih beras murah namun kualitasnya masih bisa dinikmati. Bila dalam kondisi normal uang Rp60.000 dapat dibelikan beras 5 kilogram, kini warga hanya mampu mendapat 3 kilogram beras dengan uang Rp50.000. Cuma beli beras sama kecap. Totalnya berapa uang dijual? Rp50.000. Dapat berapa? Dapat beras 3 kilo. Kalau biasanya saat normal? Biasanya kalau normal ya beli 5 kilo. Rp50.000 bisa dapat 5 kilo? Enggak ya, biasanya beli 5 kilo cuma Rp60.000. Sekarang gak sampai ya? Enggak. Beras pahal banget, mauncak tinggi. Kemarin kan sudah dibisikkan sama bulog. Berpengaruh enggak? Enggak, itu malah naik terus ini berasnya. Tapi udah tak kasih tahu tuh harga. Ini yang kosong atau? Yang kosong lahap sama koi. Itu berapa per kilo-nya? Enggak tahu ya, mas itu. Kalau dari sana? Kalau dari sana enggak tahu, pasti belum tahu. Soalnya enggak update, saatnya enggak suar. Kenapa kok enggak ambil lahap? Enggak berani harganya memahal, mas. Terus orang kalau lihat, kalau udah tahu harganya mesti enggak jadi. Sementara itu, pihak bulog kediri sejak Januari 2023 hingga saat ini sudah mendistribusikan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP sebanyak 4.386 ton. Saat ini, bulog sendiri masih ada sekitar 13.000 ton beras SPHP yang disiapkan sampai lebaran tahun 2024 mendatang. Beras SPHP itu didistribusikan oleh bulog kediri setiap hari baik di tingkat pedagang maupun melalui operasi pasar. Jumlah tersebut disiapkan untuk wilayah kota dan kabupaten kediri serta kabupaten nganjuk. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur Tunggung, Kediri, Jawa Timur